Ledakan Niat membunuh yang mengerikan itu tampaknya telah terwujud saat meledak, menimbulkan badai dahsyat di sekelilingnya. Ekspresi Xing Xing Lan, Yao Xiang Jun, dan Wen Yatong berubah drastis. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar. Yang paling menyedihkan tidak lain adalah Xing Xing Lan. Saat niat membunuh Zua Wen ditujukan pada Xing Xing Lan, Xing Xing Lan saat ini tengah menahan rasa sakit dan tekanan yang tak tertahankan. Dahi Xing Xing Lan dipenuhi keringat dingin saat dia menatap pemuda di depannya dengan ketakutan. Dia tanpa sadar berlutut sambil mengerang. Saudara Long, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud mengancam Anda. Aku baru saja mengatakan hal yang salah, kata Xing Xing Lan sambil gemetar. Bibir Zua Wen dipenuhi dengan senyum dingin. Dia sama sekali mengabaikan permohonan belas kasihan Xing Xing Lan karena niat membunuh di matanya menjadi semakin menakutkan. Jantung Xing Xing Lan berdebar kencang saat merasakan ancaman kematian. Ia sangat menyesal. Ia seharusnya tidak memanfaatkan fakta bahwa ia adalah murid sekte Dewa Langit dan Bumi untuk menembak pemuda di depannya. Orang harus tahu bahwa pemuda di depannya bahkan telah membunuh jenius putri Duyung Sauron tanpa ragu-ragu. Meskipun statusnya di sekte Dewa Langit dan Bumi tidak rendah, dia hanyalah seorang jenius biasa. Dibandingkan dengan Sauron, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Sangat mudah bagi orang ini untuk membunuhnya. Xing Xing Lan memang idiot. Dia berani mengancam orang yang menakutkan seperti itu dengan kata-kata. Apakah dia sudah lelah hidup? Yao Xiang Jun dan Wen Yatong berdiri agak jauh, dan niat membunuh Zua Wen tidak ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka merasa dingin di hati, mereka tidak tertekan sampai-sampai mereka hanya bisa berlutut seperti Xing Xing Lan. Namun, kedua kultifator wanita itu jelas ketakutan. Mereka berdiri di tempat dan bingung harus berbuat apa. Namun, Yao Xiang Jun segera tersadar. Matanya yang indah dipenuhi dengan tekad saat dia berjalan menuju Zua Wen. Meskipun dia lambat, langkahnya sangat tegas. Zua Wen sedikit terkejut saat dia melihat Yao Xiang Jun yang berjalan ke arahnya. Yao Xiang Jun berhenti 10 meter dari Zua Wen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zua Wen dengan matanya yang indah. Tubuhnya yang halus gemetar, tetapi tatapannya keras kepala dan tegas. Senior, meskipun perkataan kakak senior Xing tadi tidak pantas, dia tidak pantas mati. Adik junior, saya minta maaf atas tindakan gegabuh kakak senior Xing tadi. Saya mohon senior untuk melepaskannya, kata Yao Xiang Jun dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Ketika Xing Xing Lan melihat Yao Xiang Jun memohon padanya, dia meletakkan tangannya di tanah dan tidak berani berbicara sembarangan. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa takut akan kematian. Zua Wen menatap Yao Xiang Jun dengan penuh minat dan tak dapat menahan diri untuk mengangguk dalam hati. Dia harus mengakui bahwa kepribadian Yao Xiang Jun tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Dia masih ulet dan pantang menyerah seperti sebelumnya. Apakah kamu tidak takut mati? Tanya Zua Wen. Saya takut. Namun, yang lebih saya takutkan adalah saya tidak berani membela rekan-rekan seperguruan saya saat mereka dalam kesulitan, yang menyebabkan mereka mati, kata Yao Xiang Jun acuh tak acuh. Adik Yao, diamlah. Tidak ada seorang pun yang akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Tiba-tiba, Xing Xing Lan berbalik, matanya merah padam saat dia meraung ke arah Yao Xiang Jun bagaikan seekor singa yang marah. Yao Xiang Jun tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Xing Xing Lan benar-benar akan berteriak padanya dengan nada yang begitu bermusuhan. Hal ini membuatnya merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dan ia tercengang di tempat, tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Awalnya dia mengira tindakannya akan mendapatkan persetujuan Xing Xing Lan, namun dia tidak menyangka bahwa Xing Xing Lan ternyata tidak menghargai tindakannya sedikitpun dan bahkan melampiaskan kekesalannya padanya. Setelah memarahi Yao Xiang Jun, Xing Xing Lan berbalik untuk melihat Zua Wen dan memperlihatkan senyum menyanjung sambil berkata, Senior, saya bersikap kasar sebelumnya. Sekarang, Xing Xing Lan hanya memohon senior untuk melepaskan saya. Bahkan jika senior ingin saya menjadi anjingmu, tidak apa-apa. Yao Xiang Jun menatap Xing Xing Lan yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di hadapan Zua Wen dengan rasa tidak percaya. Apakah ini masih kakak senior sing yang berbudaya dan beradab yang dia kagumi di masa lalu? Dalam kesan Yao Xiang Jun, kakak senior Xing seharusnya tidak bersikap seperti budak atau sombong, tenang dan tidak tergesa-gesa, serta tidak mudah disakiti. Tapi sekarang, tindakan Xing Xing Lan jelas membuatnya terkejut. Zua Wen perlahan-lahan menarik kembali niat membunuhnya dan melirik Xing Xing Lan dengan acuh-ta'acuh. Setelah Xing Xing Lan merasakan niat membunuh di tubuhnya menghilang, dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip penuh kebencian. Pemuda di hadapannya ini membuatnya menunduk dan menunduk di depan kedua suster juniornya dan menderita penghinaan. Ia akan mengingat dendam ini di dalam hatinya. Pergi dan minta maaf pada nona Yao. Setelah kau meminta maaf, aku tidak akan mengungkit kesalahanmu sebelumnya. Zua Wen menunjuk ke arah Yao Xiang Jun saat dia berbicara dengan Xing Xing Lan. Xing Xing Lan buru-buru mengangguk, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia langsung tercengang. Dia malah bertanya kepada Zua Wen, senior ingin aku meminta maaf kepada junior sister Yao. Mengapa? Oh, kamu ingin tahu kenapa? Tatapan mata Zua Wen menjadi tajam saat dia menatap lurus ke arah Xing Xing Lan. Kulit kepala Xing Xing Lan mati rasa, dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia buru-buru membungkuk dalam-dalam ke arah Yao Xiang Jun, dan berkata, Adik Yao, aku salah tadi. Aku seharusnya tidak menegurmu. Itu salah kakak senior. Mohon maafkan kakak senior. Mata indah Yao Xiang Jun menatap Xing Xing Lan yang meminta maaf dengan ekspresi yang rumit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan agak putus asa, Kakak senior, tidak perlu meminta maaf. Apa yang kamu lakukan tadi tidak salah. Aku hanya impulsif dan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Tatapan Xing Xing Lan menjadi gelap. Dia tahu bahwa Yao Xiang Jun benar-benar kecewa padanya, dan ekspresinya tidak terlihat terlalu baik, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tahu bahwa perilakunya yang berlebihan tadi telah mengubah pandangan Yao Xiang Jun terhadapnya. Hal ini membuatnya sedikit marah, dan kebenciannya terhadap Zhuo Wen semakin dalam. Kalau bukan karena Zhuo Wen, dia tidak akan bersikap begitu tidak tertahankan di depan kedua adik perempuannya. Terutama Yao Xiang Jun. Dia benar-benar terlalu cantik, dan para kultifator wanita lainnya di sekte itu kalah dibandingkan dengannya. Demi mendekati Yao Xiang Jun, Xing Xing Lan sudah berusaha keras, bahkan bersusah payah memperlihatkan citra positifnya di hadapan Yao Xiang Jun, sehingga Yao Xiang Jun pun punya kesan baik terhadapnya. Tetapi sekarang, karena Zhuo Wen, citranya di mata Yao Xiang Jun telah hancur total. Dia tahu bahwa kemungkinan untuk mendapatkan kembali kesan baik Yao Xiang Jun terhadapnya sangatlah kecil. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Zhuo Wen sekarang. Bagaimanapun, pemuda di depannya terlalu aneh, kekuatannya terlalu mengerikan, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Setelah Yao Xiang Jun selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Xing Xing Lan. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah Zhuo Wen, dan kembali ke sisi kultifator wanita itu, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Momo ngomong, nona Yao, apakah aku, Long Wen, mendapat kehormatan untuk pergi ke kedalaman kota kuno kegelapan bersamamu? Jika memungkinkan, aku siap memasuki pintu kegelapan bersama orang-orang dari sekte ilahi yin dan yang milikmu. Zhuo Wen tiba-tiba memanggil Yao Xiang Jun dan mengutarakan pikirannya. Senior, apakah Anda berencana untuk bekerja sama dengan kami? Yao Xiang Jun menatap Zhuo Wen dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka bahwa senior ini, yang tidak memberikan muka apapun kepada Xing Xing Lan, akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan kerjasama dengan sekte yin dan yang divine mereka. Ya, apakah Anda tidak menyambut saya? kata Zhuo Wen sambil tersenyum tipis. 2.942 Meskipun Yao Xiang Jun samar-samar bisa merasakan bahwa sikap pemuda ini terhadapnya sangat berbeda, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika orang ini bergabung, peluang sekte ilahi yin yang mereka memasuki pintu kegelapan untuk memperoleh harta karun akan meningkat pesat. Di sisi lain, Xing Xing Lan sangat tidak senang dengan sikap Zhuo Wen yang tidak biasa terhadap Yao Xiang Jun, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu ke pintu kegelapan, kata Zhuo Wen. Yao Xiang Jun tentu saja liar kegirangan, dan Xing Xing Lan serta Wen Yatong tentu saja tidak berani menolak. Setelah membuat keputusan ini, Zhuo Wen berhasil bergabung dengan tim, dan Xing Xing Lan, sebagai pemimpin, membawa mereka bertiga menuju pintu kegelapan di kedalaman kota kegelapan kuno. Di salah satu perkemahan pintu kegelapan, tujuh atau delapan manusia duyung yang bersisik berlutut dengan satu kaki di depan seorang manusia duyung tua, sambil gemetar. Manusia duyung tua adalah pemimpin tim yang dikirim oleh manusia duyung kali ini, Emda. Pada saat ini, ekspresi Emda sangat jelek. Dia menatap dingin ke tujuh atau delapan duyung yang berlutut di depannya dan berkata dengan suara rendah, kamu mengatakan bahwa Sauron pergi sendirian untuk membalas dendam setelah mengetahui bahwa Li yang terbunuh. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Elder Emda, Sir Sauron sangat keras kepala, dan kami tidak berani menentang perintahnya. Kami telah menyarankan agar kami mengikutinya, tetapi Sir Sauron berkata tidak perlu, jadi, seorang duyung gemetar saat berbicara. Emda menendang duyung itu ke tanah dan melemparkan kepingan giyok yang hancur. Dia berkata dengan jengkel, kepingan giyok kehidupan Sauron baru saja hancur. Apa? Tujuh atau delapan manusia duyung yang berlutut di tanah menjadi pucat pasi ketika mereka menatap kosong ke arah kepingan giyok yang pecah di tanah. Mereka tahu betul apa arti kepingan giyok yang hancur ini. Sauron sudah jatuh. Tapi bagaimana ini mungkin? Sauron adalah salah satu jenius teratas dari ras duyung, dan kekuatan tempurnya berada di peringkat tiga teratas di antara generasi muda ras duyung. Selain itu, ia memiliki garis keturunan khusus dan menikmati prestis sebesar di antara sepuluh ras utama. Bahkan para master penciptaan manusia akan merasa sulit membunuh seorang jenius seperti itu kecuali mereka berada di puncak alam master penciptaan atau di atasnya. Namun, di kota kuno kegelapan, para ahli seperti itu pada dasarnya adalah yang terkuat dari semua kekuatan utama. Mereka pada dasarnya berkumpul di depan pintu kegelapan, jadi bagaimana mereka bisa muncul di pinggiran kota kuno kegelapan? Aku hanya pergi menemui orang Phoenix untuk mengunjungi sang saintes. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana aku harus menghukumu? Jabatan Sauron di klan tidaklah biasa, tetapi dia meninggal di sini. Jika pemimpin klan menanyakannya, bahkan aku pun bisa dihukum. Kalian semua pantas mati. Si duyung tua itu jengkel. Semua duyung yang berlutut terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Penatua Emda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya sang duyung dengan hati-hati. Huff, ada formasi besar rentang surga di dalam pintu kegelapan. Setiap kultifator di atas alam penguasa penciptaan pada dasarnya tidak dapat masuk. Hanya mereka yang berada di bawah alam penguasa penciptaan yang memenuhi syarat untuk masuk. Awalnya, dengan kekuatan Sauron, dia bisa memasuki pintu kegelapan dan menemukan tubuh leluhur penyihir gonggong. Dia pasti bisa mendapatkan banyak esensi darah leluhur penyihir. Namun, semua ini hancur sekarang. Saat kami kembali ke suku Merman, kalian semua akan memasuki Danau Merman untuk menerima hukuman. Nada bicara Emda dingin dan tanpa ampun. Tujuh atau delapan duyung yang berlutut di tanah menjadi pucat dan tubuh mereka lemas. Memasuki Danau Merman berarti kematian yang pasti. Mereka tampak seperti daging mati. Sepanjang perjalanan, Namun, ras asing memiliki bakat unik dan tubuh fisik yang kuat. Kekuatan mereka awalnya lebih kuat daripada kultifator manusia. Meskipun mereka hanya mengirim master penciptaan sebagai pemimpin, para pemimpin pasukan Istana Dao di domain surgawi Suanmi tidak berani menyentuh mereka begitu saja. Lagi pula, begitu mereka melakukannya, itu akan sangat menyusahkan. Itu akan meningkat dari konflik pribadi menjadi konflik antar kekuatan. Yang paling mengejutkan Zhuawan adalah bahwa orang-orang Phoenix dari sepuluh ras utama juga datang. Dikatakan bahwa bahkan saintes dari orang-orang Phoenix telah mengikuti tim yang dikirim oleh orang-orang Phoenix kali ini. Dia ingin mendapatkan esensi darah penyihir leluhur gonggong untuk mengembangkan garis keturunannya sendiri. Napas Zhuawan menjadi cepat. Dia sangat bersemangat. Ketika Muceng Shui telah membangkitkan tubuh Phoenix 99, dia telah dibawa kembali ke alam surgawi primitif oleh para ahli dari suku Phoenix. Dengan garis keturunan Muceng Shui yang mengerikan, Zhuawan tahu bahwa dia pasti akan menjadi orang suci bagi bangsa Phoenix. Dengan kata lain, Muceng Shui seharusnya datang ke kota kuno kegelapan sebagai orang suci bangsa Phoenix. Berpikir bahwa dia akan segera dapat melihat Muceng Shui, Zhuawan sangat gembira. Dia telah berpisah dari Muceng Shui selama bertahun-tahun. Konon, perpisahan membuat hati semakin sayang. Kali ini, mereka telah lama berpisah. Saat Zhuawan mengembara sendirian, ia sering teringat pada Muceng Shui. Kalau saja kekuatan Zhuawan tidak terlalu lemah, dia pasti sudah melakukan perjalanan dari domain surgawi Suan Mi ke domain surgawi primitif ke suku Phoenix untuk mencari Muceng Shui. Sekarang dia bisa bertemu Muceng Shui di kota kuno kegelapan, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Yao Xiangjun menemukan bahwa ketika dia menyebutkan saintes dari suku Phoenix, mata senior Long Wen ini bersinar dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Dia diam-diam menduga bahwa orang ini mungkin mengenal saintes dari suku Phoenix. Namun, dia segera membuang ide ini. Suku Phoenix adalah klan besar di wilayah surgawi primitif. Selain itu, wilayah surgawi primitif dan wilayah surgawi Suan Mi bagaikan api dan air. Ketika para kultifator manusia memasuki wilayah surgawi primitif, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh banyak ras asing. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ras asing yang memasuki wilayah surgawi Suan Mi juga menghadapi nasib yang sama. Dia tidak percaya bahwa Long Wen di depannya ini akan memiliki kesempatan untuk mengenal orang suci bangsa Phoenix. Sekitar setengah hari kemudian, di bawah bimbingan Sing Sing Lan, kelompok berempat itu tiba di ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbuka ini dikelilingi oleh Ki Hitam yang kabur. Di depan ruang terbuka itu, sebuah pintu batu hitam yang sangat besar berdiri dengan tenang, menghubungkan langit dan bumi. Pintu batu ini tingginya puluhan ribu kaki, menembus awan. Begitu megahnya sehingga sulit untuk melihat puncaknya. Permukaan pintu batu itu bercahaya berkilauan dan bening, seolah ditempa dari batu Giok Hitam. Zuawan melihat dari jauh, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pintu batu ini memancarkan aura kuno dan perubahan. Ini pintu kegelapan. Zuawan menunjuk ke arah pintu besar di kejauhan yang samar-samar terlihat dalam Ki Hitam. Iya, kita sudah sangat dekat dengan pintu kegelapan. Semua bahaya di dekat pintu kegelapan telah diatasi oleh aliansi. Lingkungan sekitar sangat aman, jawab Yao Xiang Jun. Dalam enam jam lagi, kita akan dapat mencapai perkemahan aliansi, selah Sing Sing Lan. 2943 Yao Xiang Jun berteriak kaget atas tindakan Zuawan yang tiba-tiba. Dia melawan sekuat tenaga dan sangat marah. Pemuda di depannya benar-benar kurang ajar. Lepaskan aku. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun padaku hanya karena kau lebih kuat dariku. Yao Xiang Jun melotot ke arahnya. Energi dalam tubuhnya melonjak saat dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Zuawan. Zuawan mendengus. Ia tidak menyangka Yao Xiang Jun tiba-tiba meledak dengan kekuatan untuk menyerangnya. Ia lengah dan terkena serangan langsung. Wajahnya sedikit memucat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Yao Xiang Jun tercengang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu lengah terhadapnya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan orang ini, jika dia benar-benar menggunakan kekerasan untuk memenjarakannya, itu akan mudah. Namun, dia tidak melakukannya. Tak lama kemudian, Yao Xiang Jun tahu mengapa pemuda itu tiba-tiba memeluknya dan segera mundur. Itu karena puluhan sinar pedang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tempat dia berada sekarang. Setiap sinar membawa aura pembunuh. Dengan kekuatannya, sangat sulit baginya untuk memblokir bahkan satu pun dari mereka. Jika dia terkena puluhan sinar pedang berwarna merah darah ini, dia pasti mati. Ah! Saat Yao Xiang Jun tertegun, sebuah teriakan menyadarkannya dari lamunan. Puluhan sinar pedang berwarna merah darah juga muncul di kehampaan di sekitar Wen Yatong, yang tidak jauh dari sana. Wen Yatong yang malang hanya sempat berteriak sekali sebelum tubuhnya hancur oleh sinar pedang berwarna merah darah. Dia benar-benar mati. Adik perempuan Wen. Yao Xiang Jun melihat nasib Wen Yatong yang menyedihkan dan tidak tega melihatnya. Situasi Sing Sing Lan mirip dengan Wen Yatong. Namun, kultifasi Sing Sing Lan adalah yang tertinggi di antara mereka bertiga. Dia mengeluarkan senjata Dewa Segel Biru dan nyaris menghalangi sinar pedang merah darah yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Namun, kondisi Sing Sing Lan sangat buruk. Ia terus-menerus batuk darah dan cahaya di permukaan Segel Biru menjadi redup. Jelas bahwa ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kakak Long, selamatkan aku. Sing Sing Lan memuntahkan setegup darah. Ia merasa tubuhnya melemah dan terkejut. Ia buru-buru meminta bantuan Zua Wen. Zua Wen menghentakkan kaki kanannya, dan gelombang udara yang mengerikan meletus di kehampaan. Dia muncul di samping Sing Sing Lan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengangkatnya dan menempatkannya di dunia besar. Meskipun ada banyak rahasia Zua Wen di dunia luar, dengan Gos Lume dan Yin Wuxi yang menjaganya, serta pedang api petir, pedang darah abadi, dan pedang pengorbanan kematian, Zua Wen tidak takut pada Sing Sing Lan yang main-main. Senior, maafkan aku. Aku salah paham tadi. Apa? Kau baik-baik saja. Yao Siang Jun tahu bahwa Zua Wen baru saja mencoba menyelamatkannya, tetapi dia malah melukainya tanpa tahu alasannya. Ini jelas merupakan balas dendam, dan dia merasa sangat malu di dalam hatinya. Jangan khawatir, ini hanya luka ringan. Masuklah ke dunia besarku terlebih dahulu. Jika sudah aman, aku akan membiarkanmu keluar. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia menahan Yao Siang Jun dalam dunia makronya. Bang-bang-bang. Sementara Zua Wen dan Yao Siang Jun tengah berbincang, puluhan serangan menyapu dari kehampaan dan meledak ke arah Zua Wen. Karena Zua Wen tertunda, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Tubuh Zua Wen memancarkan cahaya yang berkilauan. Kelima jarinya mengepal, dan tiba-tiba dia meledakannya ke dalam kehampaan, bertabrakan langsung dengan puluhan cahaya pedang berwarna darah yang menyapu. Kekuatan tinju Zua Wen begitu mengerikan sehingga menghancurkan puluhan lampu pedang berwarna darah menjadi debu dalam satu gerakan. Segera meledak ke dalam kehampaan, melampaui waktu dan ruang. Namun, ia segera menyadari bahwa penyerang di kehampaan itu mulai melarikan diri saat ia melancarkan serangan. Pukulannya tidak berpengaruh. Ingin melarikan diri, apakah menurutmu semudah itu? Zua Wen mendengus dingin, dia menghentakkan kaki kanannya dan benar-benar memasuki kehampaan. Meskipun dia tidak melihat wajah penyerang dengan jelas, dia sudah menduga bahwa itu pasti Blood Prison Assassins yang meluncurkan serangan mendadak tadi. Dan itu bukan hanya satu, tetapi banyak dari mereka, yang semuanya adalah master. Tatapan mata Zua Wen dingin, para pembunuh penjara darah telah memprovokasinya berulang kali, membuatnya benar-benar marah. Kali ini, dia harus membunuh para Blood Prison Assassins sampai-sampai para Blood Prison Assassins pun akan merasa sakit hati. Setelah mengejarnya sepanjang jalan, ia segera tiba di suatu ruang gelap yang sangat tidak stabil di kedalaman kehampaan. Tidak ada bintang di ruang ini, tidak pula sumber cahaya apapun, bahkan hukum Dao Surgawi pun agak tidak lengkap. Saat Zua Wen memasuki tempat ini, raut wajah Zua Wen sedikit berubah. Dia merasakan aura spirit aray yang kuat di dalam. Jelas, para Blood Prison Assassins tadi mencoba untuk memikatnya. Gerakan mematikan yang sesungguhnya ada di dalam. Zua Wen mundur dengan cepat, tetapi segera menyadari bahwa ada energi yang sangat dahsyat yang meledak ke arahnya. Energi ini membuat wajah Zua Wen berubah. Luar biasa kuatnya. Wah! Zua Wen meninju. Dengan suara gemuruh, dia merasakan kekuatan dahsyat keluar dari tinjunya, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Adapun pemilik serangan itu, dia mengeluarkan erangan teredam dan mundur lebih dari sepuluh langkah, menatap Zua Wen dengan kaget. Baru pada saat itulah Zua Wen melihat wajah penyerang dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, mengenakan jubah merah darah yang sangat longgar. Zua Wen juga memperhatikan kata, tiga, di lengan baju pria parubaya itu. Dia tahu bahwa ini pasti pembunuh penjara darah. Kekuatan asasin tidak buruk, dan dia lebih kuat dari asasin. Dia seharusnya menjadi setengah langkah penguasa penciptaan. Mata asasin penuh dengan keterkejutan. Dia menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Dia sebenarnya telah dirugikan dalam pertukaran tadi. Tidak peduli bagaimana dia memandang orang ini, auranya hanyalah aura penguasa teori mendalam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia melakukannya? Tatapan mata asasin tampak serius, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa asasin dan asasin dikalahkan oleh anak ini. Ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan anak ini, asasin tahu bahwa dia harus menyingkirkannya kali ini. Jika tidak, penjara darah akan mengalami masalah yang tak ada habisnya satu demi satu. Bagaimanapun, anak ini hanyalah penguasa teori mendalam, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu untuk maju ke alam penguasa abadi, atau bahkan melangkah ke langkah ketiga konfirmasi dao, tidak ada seorang pun di penjara darah yang akan mampu menghentikannya. Pada saat itu, penjara darah kemungkinan besar akan dihancurkan. Darah tanpa jejak, dirikan formasi percikan darah tanpa batas. Sang pembunuh meraung dan segera mundur. Begitu dia selesai berbicara, udara di ruang sekitarnya menjadi sangat berat, dan energi yang mengerikan memenuhi udara. Wajah Zwa Wen berubah jelek, dia cepat-cepat mundur, tetapi asasin seperti belatung di tulangnya, menjerat Zwa Wen dengan erat. Kau sedang mencari kematian. Zwa Wen sangat marah. Dia menggunakan makna mendalam, penghancuran langit dan bumi, dan menggunakan kedua tangannya untuk melakukan teknik pembantaian dao tirani. Dia tiba-tiba meledak, dan energi penghancur melesat keluar dari tangannya. Mata asasin menyipit. Ia terpaksa mundur berkali-kali, batuk darah. Luka-lukanya semakin parah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Zwa Wen. Sekarang, dia benar-benar dalam posisi pasif. Dia tahu bahwa dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari seratus ronde. Untungnya, dia berhati-hati dan membawa blood splashing limitless formation. Jika dia datang sendirian, dia pasti sudah mati. Po Chi. Zwa Wen meninju, memutar dan mematahkan lengan asasin. Energi tinjunya kemudian menghantam dada asasin. 2944. Wajah triple kill pucat dan dia ketakutan. Saat dia terlempar, dia langsung menggunakan gerakan tubuhnya untuk melarikan diri. Dia ingin menjauh dari Zwa Wen. Sue tanpa jejak, cepatlah membentuk formasi. Jika kau tidak cepat, aku akan mati. Triple kill meraung, suaranya bergetar. Dia merasakan ancaman kematian dan mulai mendesak traceles Sue. Wus. 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 Sinar cahaya merah darah melesat keluar dari kehampaan di sekitarnya. Sinar cahaya merah darah ini penuh dengan niat membunuh dan kekuatan yang mengerikan. Di kehampaan di sekitarnya, sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya mulai terjalin, membentuk batas merah darah. Saat batas merah darah terbentuk, bayangan pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi batas. Bayangan pedang merah darah begitu pekat sehingga seolah-olah tidak ada pedang merah darah di sekitarnya. Zuawan meninju dan menghantam bayangan pertama pedang merah darah di depannya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya telah terkena bayangan pedang merah darah. Meskipun lukanya tidak besar, hanya sekitar setengah inci, dan tidak dalam, Zuawan benar-benar terkejut. Tubuhnya berada di puncak tubuh suci pangu bintang 5. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tubuh terkuat di langit berbintang ini. Meskipun belum dibudidayakan sampai ke puncak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ras alien di alam surgawi yang murni. Bayangan pedang yang terbentuk oleh formasi itu tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, saat Zuawan bertabrakan dengannya, dia menemukan bahwa bayangan pedang berwarna merah darah itu seperti cairan. Itu meleleh ke bagian tubuhnya yang bersentuhan dengannya dan kemudian menyebabkan ledakan kecil di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa serangan bayangan pedang merah darah itu bukan dari luar. Sebaliknya, itu seperti hujan musim semi yang membasahi itu meleleh ke dalam tubuh dan mengalir keluar dari dalam. Jika tubuh Zuawan tidak cukup kuat, saat bayangan pedang merah darah memasuki tinjunya, itu akan ditekan oleh tekanan tubuh suci pangu. Itu tidak akan dapat memasuki kedalaman tubuhnya melalui darahnya. Zuawan tahu betul bahwa jika bayangan pedang merah darah itu masuk ke dalam tubuhnya melalui darahnya, dia akan menderita lebih dari sekadar luka kecil. Organ dalamnya akan berdarah. Sekalipun tubuh suci pangu itu luar biasa, jika tubuh suci pangu itu secara langsung melukai organ dalamnya, itu akan menjadi luka yang sangat serius. Meskipun tubuh suci pangu tubuh suci memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, itu membutuhkan banyak energi waktu ruang pulau bahagia. Melihat kil di depan triple kil semakin dekat, Zuawan tahu bahwa tidak realistis jika mengejarnya. Begitu dia lolos dari batas, Zuawan tahu bahwa tidak realistis jika dia terus mengejarnya. Ketika memikirkan hal ini, Zuawan tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, ia mulai menggunakan tiga kekuatan mendalam, pedang pembelah langit, cahaya penciptaan yang misterius, dan kematian langit dan bumi. Cahaya penciptaan yang misterius memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu muncul di sekitar Zuawan, membentuk baju besi putih susu. Dari tentu saja dari dunia, dari surga, dari bumi, dari surga, dari surga, dari n, dari miliknya, dari, dari, dari. Di sisi lain, heaven and earth annihilation menggunakan energi penghancur untuk mengepung Zuawan, memperkuat kekuatannya. Selain itu, setiap gerakan Zuawan dapat menahan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dengan menggunakan tiga makna mendalam pada saat yang sama, kekuatan tempur Zuawan mengalami perubahan yang menggemparkan. Ia bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Bang bang bang. Metode serangan Blood Sword Shadow memang aneh. Ia dapat memasuki tubuh manusia melalui kulit dan menciptakan energi penghancur yang mengerikan. Namun, kekuatan Upanishad di dalam Panji Pangu jelas merupakan kekuatan terkuat di alam semesta ini. Tidak peduli seberapa aneh bayangan pedang darah itu, itu tidak dapat mematahkan kekuatan Upanishad di dalam Panji Pangu. Apa, orang ini? Trikils menatap tak percaya ke arah Zuawan, yang tetap tidak terluka di bawah pedang darah dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Matanya terbelalak. Dia sangat menyadari kekuatan Blood Splatter Limitless Formation, terutama karakteristik serangan yang dilepaskan oleh Blood Splatter Limitless Formation. Itu benar-benar mimpi buruk bagi sebagian besar kultifator. Ia mengira pedang darah pekat itu dapat menghentikan pemuda di depannya. Ia tidak menyangka bahwa ia telah berpikir berlebihan. Zuawan juga sedikit terkejut. Tiga makna mendalam itu sangat efektif melawan formasi tanpa batas bercak darah. Bayangan pedang darah aneh itu pada dasarnya tidak berpengaruh pada Zuawan. Saat bayangan pedang darah menyentuh permukaan cahaya penciptaannya, bayangan itu pada dasarnya runtuh menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Darah tanpa jejak, apa yang kau lakukan? Hentikan orang ini. Melihat Zuawan semakin dekat, pupil Trikils mengecil. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Tracellis Blood. Tiba-tiba, bayangan pedang darah yang tak terhitung jumlahnya di penghalang itu runtuh menjadi cahaya darah. Cahaya darah itu seperti cairan kental yang menggeliat dan mulai berkumpul bersama. Akhirnya, terbentuklah gelombang darah yang menutupi langit. Gelombang berwarna merah darah melonjak, mengandung aura pembunuh yang sangat mengerikan dan energi tirani. Itu jauh lebih mengerikan daripada pedang darah pekat sebelumnya. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Dia membentuk pedang langit dengan kedua tangannya dan menebasnya seolah-olah hendak menebas seluruh langit. Suara mendesing. Suara kain robek terdengar. Seketika, gelombang darah yang bergulung itu terbelah menjadi tiga bagian oleh pedang langit. Namun, saat gelombang berwarna darah itu terbelah, lapisan demi lapisan gelombang berwarna darah terus melonjak maju. Gelombang itu tak berujung, satu demi satu. Tangan Zuawan bergerak secepat kilat. Pedang pembelah langit di tangannya seperti penggiling daging yang gila, membelah gelombang merah yang datang ke arahnya lapis demi lapis. Saat Zuawan membelah gelombang berdarah terakhir, dia mendapati bahwa trikil setelah mencapai domain terikat, ada sosok yang membantu trikils. Zuawan juga melihat sosok itu dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, karena sosok ini tidak asing baginya. Darah tanpa jejak. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika trikils menyebut nama Tracellus Blood, dia sudah memikirkannya, tetapi dia tidak yakin. Sekarang setelah Tracellus Blood muncul langsung untuk membantu trikils, dia sepenuhnya yakin. Momomomong, saat Zuawan berada di delapan surga, dia punya beberapa koneksi dengan darah tanpa jejak dan pernah bekerja sama dengannya sekali. Namun, setelah Sue Wuhin melepaskan diri dari segel, dia memunggungi Zuawan dan meninggalkan delapan surga tanpa mengatakan sepatah katapun tentang apa yang telah dilakukan Zuawan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia terlalu lemah saat itu. Darah tanpa jejak sudah menjadi ahli di langkah kedua alam Valida Sidau. Akan aneh jika dia bisa berbicara dengan orang yang tidak dikenal seperti dia. Zuawan, kamu mati. Trikils berjalan keluar dari perbatasan setelah dibantu oleh Tracellus Blood. Dia menatap tajam ke arah Zuawan, yang berada dalam formasi, dengan kebanggaan yang tak tersamar di wajahnya. Tracellus Blood, yang berdiri di samping Trikils, memandang pemuda dalam formasi itu dengan beberapa keraguan. Nama Zuawan tidak asing baginya. Dia ingat bahwa tidak ada seorang pun di delapan surga yang bernama Zuawan. Namun, kultifasi Zuawan terlalu lemah saat itu, jadi dia tidak peduli. Ketika dia mendengar Trikils memberitahunya bahwa target pembunuhannya adalah Zuawan di penjara darah, dia sedikit terkejut. Sekarang setelah dia melihat apa yang disebut Zuawan, orang ini bukan orang yang sama dengan Zuawan dalam kesannya. Tentu saja, dia masih sangat terkejut. Pemuda bernama Zuawan ini benar-benar menantang surga. Aura yang dia tunjukkan hanyalah aura dari penguasa misteri, tetapi kekuatan sejatinya sungguh dahsyat. 2945. Zuawan dengan tenang menatap ekspresi puas di wajah Trikils. Dia mengeluarkan Hou Yi Divine Arrow dan Hou Yi Divine Bow, lalu menarik tali busur hingga dua per tiga. Niat membunuh yang dahsyat langsung meledak. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau berada di luar penghalang. Zuawan mencibir, urat-urat tangannya menonjol. Sambil berteriak, dia menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama. Niat membunuhnya mengalami lompatan kualitatif, menembus langit. Seluruh blood splatter limitless aray bergetar karena niat membunuh ini. Wah! Panah Dewa Hou Yi melesat keluar, membentuk cahaya berdarah yang mengerikan. Kekuatannya terkondensasi hingga ekstrim, mencapai tingkat yang menakutkan. Gemuruh! Panah Dewa Hou Yi langsung mendarat di tepi penghalang. Seketika, seluruh penghalang mulai bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaannya. Apa? Trikils dan Tracellus Blood tercengang. Apa yang sedang terjadi? Untuk menyiapkan blood splatter limitless aray, mereka telah menyiapkan 108 pembunuh elit dari Blood Prison. Secara logika, barisan seperti itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh seorang penguasa penciptaan tahap awal, tetapi bocah ini baru saja melepaskan satu anak panah, dan blood splatter limitless aray sudah diambang kehancuran. Lord Trikils, lari. Tracellus Blood bereaksi sangat cepat dan segera mundur. Trikils juga bereaksi dan segera mundur. Bagaimanapun, Trikils jauh lebih kuat daripada Tracellus Blood, jadi teknik melarikan diri yang digunakannya juga lebih brilian. Dalam sekejap, ia menyusul Tracellus Blood dan melarikan diri. Yang paling cahaya berdarah menyala, dan blood splatter limitless aray hancur berkeping-keping. Ceritan memilukan terdengar di sekitar blood splatter limitless aray. Para pembunuh elit Blood Prison yang telah ditempatkan di 108 posisi formasi telah berubah menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah. Mereka tidak mungkin lebih mati lagi. Blood splatter limitless aray dipertahankan oleh esensi darah para pembunuh elit ini. Sekarang setelah blood splatter limitless aray rusak, para pembunuh elit ini tentu saja tidak dapat bertahan hidup. Zua Wen berdiri di tempat, wajahnya pucat pasi. Lengannya tidak dapat menahan niat membunuh yang mengerikan dari busur Dewa Hou Yi dan telah meledak menjadi kabut berdarah. Ini adalah pertama kalinya Zua Wen menggunakan panah Dewa Hou Yi dengan busur Dewa Hou Yi. Ketika ia menarik tali busur hingga bulan purnama, kekuatannya benar-benar mengerikan, tetapi harga yang ia bayar tidaklah kecil. Ah! Teriakan tragis datang dari dimensi kekosongan dimensi kekosongan tanpa batas. Tiga tanpa batas tanpa batas aray tanpa batas. Percikan darah tak terbatas, panah ilahi tak terbatas dari larik tak terbatas. Setelah lengan Zua Wen perlahan pulih, ia pergi ke tempat Trikils jatuh. Ketika ia melihat tidak ada yang tersisa, ia mendesah. Tampaknya panah Dewa Hou Yi terlalu menakutkan. Cincin roh Trikils pasti telah hancur. Adapun darah tanpa jejak, dia telah lolos dari dimensi kekosongan ini, dan indra keilahian Zua Wen tidak dapat mendeteksinya. Zua Wen mendesah dalam hati. Jika lengannya terluka, dia pasti bisa menembakkan anak panah lagi dan menghancurkan darah tanpa jejak sepenuhnya. Bagaimanapun, Tracheles Blut hanyalah seorang Lord of Creation tahap awal. Panah biasa sudah cukup untuk menghancurkannya. Zua Wen tidak tinggal lama di sini. Meskipun ini adalah dimensi kekosongan, tempat ini terlalu dekat dengan pintu kegelapan. Akibat dari pertempuran ini seharusnya sudah diketahui oleh beberapa orang. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, beberapa sosok dengan aura yang sangat menakutkan muncul di dimensi kekosongan ini. Ada ras alien dan pembudidaya manusia di antara tokoh-tokoh ini. Mereka mungkin adalah pusat kekuatan aliansi sementara ini. Itu pembunuh penjara darah. 108 pembunuh penjara darah telah berubah menjadi mayat. 108. Mungkinkah penjara darah memasang blood splutter ini adalah teknik terlarang dari penjara darah. Siapa yang ingin dibunuh oleh penjara darah kali ini? Mereka bahkan memasang arai sebesar itu. Sialan, tempat ini sudah dibersihkan. Kita tidak bisa menemukan jejak pembunuhnya sama sekali. Petik 2. Beberapa tokoh kuat ini berbincang sebentar. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan jejak pembunuhnya, mereka meninggalkan dimensi kekosongan ini. Setelah Zua Wen meninggalkan dimensi kekosongan, dia menemukan reruntuhan yang agak terpencil dan melepaskan Sing Sing Lan dan Yao Xiang Jun dari dunia besar. Senior, kamu baik-baik saja. Begitu Yao Xiang Jun muncul, dia menatap Zua Wen dengan khawatir di matanya yang indah. Tatapannya juga dipenuhi rasa bersalah dan khawatir. Jelas, Yao Xiang Jun masih menyalahkan dirinya sendiri karena telah menggigit tangan yang memberinya makan tadi. Ketika Sing Sing Lan melihat Yao Xiang Jun begitu peduli pada Zua Wen, jejak kebencian terpancar di kedalaman matanya. Namun, wajahnya penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, kata Zua Wen acuh tak acuh. Sing Sing Lan buru-buru menyanjung, senior memang sangat berani. Bahkan triple kill milik Blood Prison dan Blood Splatter Limitless Array tidak dapat melakukan apapun padamu. Sing Sing Lan tentu saja tidak menyangka bahwa Zua Wen telah menghancurkan Blood Splatter Limitless Array dan triple kill. Ia mengira bahwa Zua Wen hanya beruntung dan berhasil lolos. Meski begitu, Sing Sing Lan memang sangat terkejut. Blood Splatter Limitless Array adalah teknik terlarang dari Blood Prison. Dia sudah lama mendengarnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Master Sekte Blood Prison sebelumnya pernah menggunakan Blood Splatter Limitless Array ini untuk membunuh seorang ahli di tahap awal Heaven Ascension Stage. Karena dia tahu betapa mengerikannya Blood Splatter Limitless Array, Sing Sing Lan sangat terkejut saat mengetahui Zua Wen telah melarikan diri. Ya, keberuntunganku memang baik. Zua Wen tidak membuka mulutnya untuk mengoreksi Sing Sing Lan. Lagipula, Sing Sing Lan hanyalah badut baginya. Dia tidak perlu menjelaskan hal semacam ini kepada badut. Sekarang, pimpin jalan menuju tim Sekte Surgawi dan Bumimu. Zua Wen berkata acuh tak acuh kepada Sing Sing Lan. Sing Sing Lan tidak berani menentang. Ia menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, Ya. Kemudian, ia menuntun Zua Wen dan Yao Xiang Jun menuju pintu kegelapan di kejauhan yang diselimuti Ki Hitam. Di ruang terbuka di depan pintu kegelapan, ada dua kelompok pembudidaya yang telah menggambar garis yang jelas dan menempati satu sisi pintu kegelapan. Di satu sisi ada para pembudidaya manusia, dan di sisi lain ada pusat kekuatan suku asing. Di tempat para pembudidaya manusia berada, mereka pada dasarnya duduk bersila di atas sajadah. Mereka semua tenang dan kalem. Namun, tempat kekuasaan suku-suku asing berada sangat berbeda. Sebagai gantinya, ada tenda-tenda kecil dari kulit binatang yang didirikan satu demi satu. Setiap tenda kulit binatang mewakili kekuatan suku asing. Ketika Zua Wen dan dua orang lainnya tiba di depan pintu kegelapan, inilah pemandangan yang dilihatnya. Di sisi tempat para pembudidaya manusia berada, Zua Wen segera melihat ketua sekte dari sepuluh sekte mayat yin tertinggi, Seng Ki Yin, dan tim yang dipimpinnya. 2.946 Zua Wen segera mengalihkan pandangannya ke sisi tempat ras asing berada. Pandangannya tertuju pada tenda kulit binatang dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ada bendera bercorak burung Phoenix di atas tenda kulit binatang itu. Dia tahu bahwa tenda kulit binatang itu adalah tempat orang-orang Phoenix ditempatkan. Chen Sui Petik 2 Zua Wen bergumam. Setelah mengetahui bahwa saintes untuk waktu yang lama. Nona Yao, ku dengar kalau saintes dari klan Phoenix juga datang. Apakah pernah melihatnya sebelumnya? Zua Wen tiba-tiba bertanya pada Yao Xiang Jun yang ada di sampingnya. Yao Xiang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita suci dari suku Phoenix memang telah datang. Namun, wanita suci itu mengenakan cadar dan jarang keluar, jadi aku belum pernah melihat wajah aslinya. Namun, ku dengar bahwa gadis suci ini memiliki kecantikan yang dapat memikat burung dan binatang buas. Dia begitu cantik sehingga bulan lebih bersinar dari bunga-bunga. Dia telah menarik perhatian banyak jenius di domen surga yang sunyi. Bahkan, banyak jenius yang gugur dalam pertempuran untuk memenangkan hatinya. Zua Wen mengangguk. Dia semakin yakin bahwa saintes dari bangsa Phoenix adalah Mu Cheng Sui. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Zua Wen sangat tidak senang dengan para jenius yang mengejar saintes yang disebutkan Yao Xiang Jun. Jika dia melihat mereka, dia akan melumpuhkan mereka. Xing Xing Lan membawa Zua Wen dan Yao Xiang Jun ke ruang terbuka tempat para pembudidaya manusia berada. Mereka tiba di depan salah satu kelompok. Tidak banyak orang dalam kelompok ini, hanya sekitar 17 orang. Di antara mereka, Zua Wen paling memperhatikan pemimpin kelompok. Dia adalah seorang pria tua berambut putih namun energi dengan hidung yang bernanah. Dia selalu tersenyum dan memberikan kesan ramah kepada orang-orang. Namun, aura mengerikan yang samar-samar terpancar dari lelaki tua ini membuat orang-orang tidak berani mendekatinya. Mereka menjaga jarak dengan hormat darinya. Seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam menusuk langit. Petik 2. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Dia bisa merasakan aura yang mirip dengan Seng Ki Yin dari lelaki tua ini. Dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini tidak lebih lemah dari Seng Ki Yin. Selain lelaki tua ini, ada dua orang lain dengan aura yang sangat kuat. Mereka kemungkinan besar adalah penguasa langit setengah langkah. Ketiga lelaki tua ini kemungkinan besar bertugas mengelola kelompok ini. Sedangkan yang lainnya, aura mereka tidak terlalu kuat. Mereka seharusnya adalah murid Seng Te Yin dan Yang. Pemimpin Seng Te. Xing Xing Lan dan Yao Xiang Jun buru-buru membungkuk kepada lelaki tua itu. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dari penampilan Xing Xing Lan dan Yao Xiang Jun, Zua Wen dapat mengetahui bahwa lelaki tua berhidung merah ini seharusnya adalah Master Seng Te dari Seng Te Yin dan Yang Ilahi. Senior, ini adalah Master Seng Te Yin dan Yang Divine Sek kami, An Sao Jin. Dia adalah seorang ahli di tahap awal Master of Heavenly Passage. Anda harus memberi hormat kepadanya bersama kami. Yao Xiang Jun buru-buru mengingatkannya ketika dia melihat Zua Wen bersikap acuh-ta'acuh. Zua Wen hanya menangkupkan tangannya ke arah An Sao Jin. Dia bahkan tidak membungkuk. Yao Xiang Jun dan Xing Xing Lan sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Kaka, ini adalah Master Sek Te dari Seng Te Yin dan Yang Divine. Dia dianggap sebagai tokoh puncak di Suan Mi Heavenly Domain. Kau benar-benar menghormatinya sebagai orang yang setara. Apakah kau sudah lelah hidup? An Sao Jin mengangguk. Ia melihat pemuda berbekas luka yang dibawah Xing Xing Lan dan raut keraguan muncul di matanya. Meskipun dia tidak senang bahwa Zua Wen memberi hormat kepadanya sebagai orang yang setara, dia tidak menunjukkannya. Siapa kamu? Berani sekali kamu tidak berlutut dan memberi hormat pada Master Sek Te Kami. Sebelum An Sao Jin sempat berbicara, seorang pemuda dengan tatapan sinis perlahan berdiri dan menatap Zua Wen dengan ekspresi tidak bersahabat. Zua Wen melirik pemuda ini dengan acuh-ta'acuh. Ia menemukan bahwa kultivasi pemuda itu tidak buruk. Ia sebenarnya adalah dewa penciptaan tahap awal. Pemimpin sektemu bahkan belum mengatakan apapun. Apa yang kau katakan? Tanya Zua Wen acuh-ta'acuh. Pemuda itu awalnya tertegun. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi marah. Dia menahan amarahnya dan berkata, Menurutmu siapa dirimu? Beranikah kau menguliahi aku? Zua Wen tidak peduli dengan pemuda ini. Sebaliknya, dia menatap An Sao Jin dan menangkupkan kedua tangannya. Master Sekte An, aku diundang oleh Nona Yao untuk membantumu memasuki pintu kegelapan dan memperjuangkan darah leluhur penyihir. Anda. Ekspresi An Sao Jin aneh. Siapa yang memberinya keberanian untuk menggunakan nama Sekte Yin dan Yang Define untuk memasuki pintu kegelapan? Dia bahkan tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan membantu mereka memperjuangkan darah leluhur penyihir. Kaka, tolong, bisakah kamu sedikit sadar diri? Dengan kultifasimu, kau hanyalah sampah. Aku khawatir kau akan hancur begitu memasuki pintu kegelapan. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk mengajukan permintaan seperti itu kepada kami? Pemuda dengan tatapan sinis itu marah sekali. Ia berkata kepada An Sao Jin, Master Sekte, dia orang yang sombong. Dia datang ke sini hanya untuk membuat masalah. Tolong izinkan aku memberi pelajaran kepada orang sombong ini. An Sao Jin melirik Zua Wen dengan acu-ta'acu, mengangguk, dan duduk bersila di atas futon lagi. Dia juga merasa bahwa orang ini adalah orang yang sombong. Dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Yao Siang Jun sedikit cemas. Dia buru-buru menghentikan pemuda itu dan berkata, Kakak senior, jika kamu menyerang, seseorang akan mati. Adik perempuan, jangan khawatir. Karena orang ini datang bersamamu dan adik Singh, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan melumpuhkannya. Aku akan memberitahunya betapa menyedihkan dan bodohnya bersikap sombong tanpa kekuatan. Melihat Yao Siang Jun menghentikannya, mata pemuda itu dipenuhi dengan kegilaan. Jelas bahwa pemuda ini memiliki banyak perasaan terhadap Yao Siang Jun. Tidak, jika kau menyerang, nyawamu akan dalam bahaya. Yao Siang Jun menggelengkan kepalanya. Tidak. Wajah pemuda itu menegang. Dia menatap Yao Siang Jun dengan aneh dan berkata, adik perempuan, apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Jangan khawatir, kultivasi orang ini tidak tinggi. Aku tidak akan membunuhnya. Benar, kekuatan tempur senior ini mengerikan. Jika kamu maju, seseorang akan mati. Yao Siang Jun terus membujuk dengan ekspresi serius. Pemuda itu terdiam. Semua orang dalam kelompok. Kakak senior, kakak muda Yao benar. Kau, memang ada jarak antara kau dan orang ini. Batuk, batuk, lebih baik kau tidak menyerang. Sing Sing Lan tertawa datar. Sungguh lelucon. Dia telah melihat kekuatan pemuda yang terluka ini dengan matanya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa kakak laki-lakinya ini cukup kuat, dia hanyalah sampah di depan pemuda yang terluka ini. Wajah pemuda itu menjadi semakin gelap. Hampir mustahil untuk melihat ekspresinya yang sebenarnya. Gelombang kemarahan membuncah dalam hatinya. Dia merasa dipandang rendah. Kalian berdua gila, minggirlah. Aku akan memberi orang ini pelajaran hari ini. Pemuda itu mendengus dingin. Dia berjalan mengitari Sing Sing Lan dan Yao Siang Jun, lalu menghentakkan kakinya Awalnya, dia tidak ingin bersikap keras, tetapi kata-kata Yao Siang Jun dan Sing Sing Lan membuatnya marah. Dia ingin melumpuhkan orang ini. Sampah, master rahasia mendalam. Seberapa kuat dirimu, lihat aku menghajarmu hingga berkeping-keping. Pemuda itu sangat sombong. Ia melintas di depan Zua Wen, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan wajah Zua Wen. Ia ingin mempermalukan orang ini dengan kejam. Tamparan 2947 Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia mengabaikan pemuda yang kepalanya tertancap di tanah. Sebaliknya, dia menginjak tubuh pemuda itu dan perlahan berjalan menuju An Sao Jin. Pemuda malang itu telah berjuang sekuat tenaga dan hendak mencabut kepalanya dari tanah. Namun, kaki Zua Wen menyebabkan pemuda itu memuntahkan setegup darah. Kepalanya tertancap di tanah lagi, dan bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Semua orang dari Sekte Yin yang ilahi tercengang saat mereka menatap pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu adalah anak ajaib terkuat kedua dari generasi muda Sekte Yin dan yang divine. Ia baru berkultivasi selama beberapa ribu tahun, tetapi ia sudah menjadi Dewa Genesis tahap awal. Kehebatannya dalam bertarung sungguh menakjubkan. Sekarang, seorang jenius seperti itu telah menyatakan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada seorang kultifator dari Sekte Rahasia Mendalam. Namun, kepalanya masih tertancap di tanah, dan ia sama sekali tidak bisa melawan. Apakah dia sedang bercanda? Ini menentang akal sehat. Di sisi lain, Yao Xiangjun dan Xing Xinglan bersikap tenang. Mereka sudah tahu kekuatan Zua Wen. Dia adalah orang yang kejam yang bahkan bisa membunuh seorang jenius seperti Sauron. Sejujurnya, pemuda itu sampah jika dibandingkan dengan Sauron. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemuda di hadapan mereka ini. An Shao Jin menatap pemuda di depannya dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda itu akan dikalahkan dengan mudah. Master Sekte An, sekarang aku seharusnya memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Sekte Yin yang ilahi milikmu, kan? Kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. An Shao Jin tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak salah, kekuatan utamamu seharusnya berasal dari tubuh fisikmu, kan? Teknik tempering tubuh seperti apa yang anda kembangkan. He he, Master Sekte An, aku dengan tulus bekerja sama denganmu, namun kamu malah menanyakan tentang privasiku. Jika Master Sekte An tidak menganggapnya memungkinkan, maka aku bisa mencari kekuatan lain untuk bekerja sama. Zua Wen menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa An Shao Jin mungkin tidak puas dengan tindakannya mengalahkan pemuda itu dan ingin menekannya. Namun, Zua Wen tentu saja tidak ingin memperhatikan An Shao Jin. Meskipun dia tidak menimbulkan banyak keributan ketika menamparkan pemuda itu ke tanah, hal itu telah menarik perhatian para kultifator di tim terdekat. Asal dia menyatakan niatnya untuk bekerja sama, dia yakin yang lain akan menerima dengan senang hati. An Shao Jin terdiam. Melihat Zua Wen benar-benar akan pergi, dia berkata, jika kamu benar-benar bersedia bekerja sama dengan Sekte Yin dan yang divine kami, aku akan dengan senang hati menerimanya. Hanya saja aku agak curiga dengan identitasmu tadi, jadi aku bertanya tentang metode kultifasimu. Zua Wen menatap An Shao Jin dan berkata, Master Sektean, dunia ini begitu besar dan ada banyak hal aneh. Para jenius tidak hanya ada di antara kekuatan besarmu, ada juga para kultifator nakal. Kau benar, aku akan bekerja sama denganmu. An Shao Jin mengangguk, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, terdengar suara gemuruh dari dekat. Pemuda itu berusaha keras untuk menarik kepalanya keluar dari tanah. Wajah dan telinganya merah, dan ada benjolan besar di dahinya. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, pemuda yang murung itu marah dan kehilangan akal sehatnya. Dia dengan gegabuh menyerbu ke arah Zua Wen seperti binatang buas. Bajingan, aku, Chao Kang Cheng, belum selesai denganmu hari ini. Jika aku tidak menghancurkanmu, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Pemuda muram itu meraung marah dan bahkan mengabaikan An Sao Jin, yang berdiri di belakang Zua Wen. Dia hanya ingin menghajar pemuda ini sampai mati. Wah! Namun dalam waktu singkat, pemuda murung itu menyadari dengan heran bahwa sebuah tangan besar telah menghalangi di depan Zua Wen, dan kemudian serangannya pun terhalang sepenuhnya. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang mengerikan meletus, menyebabkan pemuda suram itu mendengus dan mundur terus-menerus. Untungnya, meskipun kekuatan ini besar dan mengerikan, tetapi jelas tidak dimaksudkan untuk menyerang pemuda muram itu, jadi dia tidak terluka parah. Pemuda yang murung itu tersadar dan menatap sosok yang berdiri di samping Zua Wen. Ia terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Master Sekte, Anda. An Sao Jin berkata dengan suara rendah, Kang Cheng, sudah cukup. Adik kecil ini ada di pihak kita. Jangan mempermalukanku. Wajah pemuda yang muram itu tampak jelek, tetapi bagaimanapun juga, An Sao Jin adalah Master Sekte Yin dan yang divine. Dia tidak berani menentang perintah An Sao Jin. Haha, karena kita berada di pihak yang sama, mari kita jaga keharmonisan. Ngomong-ngomong, adik kecil, siapa namamu? An Sao Jin tertawa seperti angin musim semi. Panggil saja aku Long Wen, kata Zua Wen. Jadi, ini adik kecil Long Wen. Duduklah dulu, ini pasti pertama kalinya kamu ke pintu kegelapan, kan? kata An Sao Jin. Zua Wen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, izinkan aku bercerita tentang pintu kegelapan. Begini ceritanya. An Sao Jin mengeluarkan sebuah futon dan meletakkannya di sebelah kursi Zua Wen. Setelah memberi isyarat agar Zua Wen duduk, dia mulai menjelaskan situasi di pintu kegelapan dan apa yang perlu dilakukan Zua Wen untuk bekerja sama dengan mereka. Melalui pengenalan An Sao Jin, Zua Wen mengetahui bahwa ada aray tingkat surga di pintu kegelapan. Ketika aliansi tiba di pintu kegelapan, para praktisi manusia dan para ahli dari suku alien bergabung untuk menghancurkan aray. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa itu tidak mungkin. Hal itu bahkan mengakibatkan aray menjadi bumerang dan melukai banyak master dan pusat kekuatan. Oleh karena itu, pusat kekuatan aliansi pada dasarnya terhalang di luar pintu kegelapan. Akan tetapi, mereka kemudian menemukan bahwa meskipun aray pembatasan pada pintu kegelapan itu kuat, ia hanya menargetkan orang-orang yang kuat di atas level master penciptaan. Formasi susunan di pintu kegelapan tidak akan bereaksi terhadap para kultifator yang tingkat kultifasinya di bawah master penciptaan. Karena para kultifator di bawah level master penciptaan dapat melewati pintu kegelapan, mengapa saya melihat banyak kultifator yang memenuhi persyaratan belum memasuki pintu kegelapan? Zua Wen tampak bingung. Begitu memasuki tempat ini, dia menyadari bahwa ada banyak kultifator di bawah penguasa penciptaan di antara para kultifator manusia dan orang luar, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memasuki pintu kegelapan. Karena kita semua sedang menunggu seseorang. Kata An Sao Jin dengan suara rendah. Menunggu siapa? Tanya Zua Wen. Menunggu para jenius terkuat dari berbagai faksi berkumpul. Begitu pula dengan suku alien. Kata An Sao Jin. Jadi begitu. Zua Wen menunjukkan ekspresi mengerti. Setelah memasuki tempat ini, dia memang melihat banyak kultifator di bawah level master penciptaan. Namun, kebanyakan dari mereka berada di bawah level master penciptaan, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan master penciptaan. Namun, aura mereka tidak terlalu kuat, dan ada kesenjangan besar antara mereka dan para jenius seperti Ye Kidong. Terlebih lagi, dia memang belum melihat Ye Kidong, Su Chen Shen, dan para jenius aneh lainnya dari wilayah tuan rumah di antara para kultifator manusia. Menurut pengantaran Sao Jin, mereka tidak berencana untuk mengirim anak-anak ajaib mereka yang paling kuat ke kota kegelapan kuno kali ini. Sebaliknya, mereka telah mengirim orang-orang kuat dari generasi tua sekte mereka. Bagaimanapun, kota kegelapan kuno penuh dengan bahaya. Meskipun para jenius sekte itu sangat berbakat, mereka telah berkultifasi dalam waktu yang terlalu singkat, dan kekuatan mereka masih kurang dibandingkan dengan para ahli generasi yang lebih tua. 2948 Namun, formasi susunan di pintu kegelapan terlalu aneh dan mengejutkan para kultifator asing dan manusia. Para kultifator generasi tua pada dasarnya berada di alam penciptaan dan di atasnya, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki pintu kegelapan. Sedangkan bagi para pencipta biasa, bahkan jika mereka memasuki pintu kegelapan, mereka tidak akan memperoleh banyak hal. Mereka bahkan mungkin tidak memperoleh harta apapun dan bisa saja mati di dalam. Mereka tidak ingin kehilangan barang-barang yang ada di dalam pintu kegelapan, maka mereka memberitahu para jenius sakti di sekte mereka dan meminta mereka datang ke pintu kegelapan, dengan maksud untuk membiarkan mereka masuk dan merampas darah penyihir leluhur. Hal yang sama juga berlaku bagi ras-ras asing. Mereka semua memberitahu para jenius di ras mereka masing-masing tentang kedatangan mereka. Sebelum semua jenius tiba, kedua belah pihak telah sepakat bahwa tidak seorang pun dapat memasuki pintu kegelapan. Sekarang, mari kita bicara tentang kerjasama. Jika kau bisa mendapatkan darah penyihir leluhur untuk sekte yin yang divine, aku bisa menerimamu sebagai satu-satunya muridku. Statusmu di sekte yin yang divine adalah yang kedua setelah milikku. Anggota tim lainnya terkejut dengan tawaran An Sao Jin. Mereka merasa tawaran An Sao Jin terlalu murah hati. Di sisi lain, ekspresi Xing Xinglan dan Cao Kang Cheng tidak terlalu bagus. Mata mereka berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte An, saya tidak suka bergabung. Saya suka kehidupan yang tidak disiplin dari seorang kultifator nakal. Jika bukan karena fakta bahwa hanya para kultifator yang direkomendasikan oleh kekuatan utama aliansi sementara yang dapat melewati pintu kegelapan, Zua Wen tidak akan bekerja sama dengan An Sao Jin. Dia akan menunggu semua orang tiba sebelum memasuki pintu kegelapan. Namun, dia tahu bahwa ini tidak realistis. Para pembudidaya nakal bahkan dihentikan di pintu masuk kota kuno kegelapan. Jika dia ingin memasuki pintu kegelapan di bawah pengawasan begitu banyak pembudidaya kuat, dia akan mencari kematian. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Sekte Dewa Yin dan Yang. Tujuannya murni untuk mendapatkan tempat. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya An Sao Jin. Saya berjanji jika saya bisa menemukan darah penyihir leluhur, saya akan membawakan sebotol untuk Anda, Ketua Sekte. Namun, jika aku memperoleh harta karun lainnya di pintu kegelapan, semuanya harus menjadi milikku. Dan setelah aku meninggalkan pintu kegelapan, kau harus melindungi hidupku. Kata Zua Wen. An Sao Jin menyipitkan matanya, ekspresinya agak dingin. Jelas, dia merasa bahwa agak keras. Rencana awalnya adalah memberikan Zua Wen semua yang telah diperolehnya dari pintu kegelapan kepadanya. Dia kemudian akan menjadikan Zua Wen sebagai murid terakhirnya dan menjadikan Zua Wen sebagai murid Sekte Yin dan Yang Divine. Dia juga akan memberikan Zua Wen posisi tinggi dan merekrutnya. Tanpa dia sadari, Zua Wen sama sekali tidak membelinya. Zua Wen menolak permintaannya dan hanya berniat memberinya sebotol darah penyihir leluhur. Melihat An Sao Jin ragu-ragu, dia menunjuk ke arah Cao Kang Cheng yang murung dan berkata, Master Sekte An, kamu baru saja melihatnya. Orang ini adalah yang terkuat di timu, tapi menurutku, dia tidak seberapa. Belum lagi darah penyihir leluhur, aku takut aku akan mati di pintu kegelapan sebelum aku bisa menemukan penyihir leluhur. Namun, aku punya keyakinan untuk mengeluarkan darah penyihir leluhur untukmu. Cao Kang Cheng pun meluapkan amarahnya, namun setelah menyadari tatapan mata An Sao Jin yang dingin, ia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Long Wen, kurasa kau telah melakukan kesalahan. Saya bukan jenius terkuat di Sekte ini. Jika kakak senior Yi Han Fei ada di sini, kamu tidak akan begitu sombong. Zua Wen mengangkat alisnya, dia pernah mendengar nama Yi Han Fei sebelumnya. Ketika dia pergi ke Starry Sky Tower, dia melihat nama ini di Starry Sky Contribution List di Starry Sky Square. Yi Han Fei menduduki peringkat ketiga dalam daftar kontribusi langit berbintang, kedua setelah Zhongli Hao Yan dan Ye Kidong. Dia adalah seorang jenius sejati. Cao Kang Cheng melihat ekspresi aneh Zua Wen dan matanya penuh dengan kebanggaan. Dia pernah ditekan oleh orang ini sebelumnya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk membuat orang ini menderita. Yi Han Fei yang kamu sebutkan mungkin tidak bisa mendapatkan darah penyihir leluhur, tapi aku bisa menjaminnya. Kata Zua Wen dengan serius. Zua Wen tidak sedang membual. Dia memang percaya diri. Bagaimanapun, tubuhnya telah menyatu dengan tiga serangga berbisa milik penyihir leluhur dan mengolah tubuh suci pangu. Dia sangat mengenal kebiasaan penyihir leluhur. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menemukan mayat penyihir leluhur gonggong dan ingin mengekstrak esensi darahnya, itu akan sangat sulit bagi para kultifator biasa. Namun, itu tidak akan sulit baginya. Bisakah Anda menjaminnya? An Shao Jin mendengus. Dia juga merasa bahwa Zua Wen terlalu sombong. Dia tahu lebih banyak tentang penyihir leluhur daripada orang lain dan tahu bahwa darah penyihir leluhur sangat sulit untuk diambil. Bahkan jika mereka dapat menemukan mayat penyihir leluhur, akan memakan waktu lama untuk mengekstraknya. Meskipun semua orang yang memasuki pintu kegelapan datang untuk mendapatkan darah penyihir leluhur, dia tahu bahwa sangat sulit bagi para kultifator biasa untuk mengekstrak esensi darah dari daging dan darah penyihir leluhur. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan mayat penyihir leluhur, mereka akan merampoknya terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan membawa daging dan darah kembali ke sekte dan perlahan-lahan memurnikannya untuk mengekstrak esensi darah dari daging dan darah. Namun, proses ini sangat panjang. Kau memang membual. Arturnya sama sekali berbeda dari kita. Daging dan darah mereka sangat kompleks dan sekuat besi. Butuh ratusan tahun untuk mengekstrak setetes esensi darah. Cao Kang Cheng mencibir. Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa membawa kembali sebotol darah penyihir leluhur, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Zua Wen mengabaikan Cao Kang Cheng dan menatap An Sao Jin. An Sao Jin menatap Zua Wen dengan saksama. Karena pihak lain telah mengatakannya, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Jangan meremehkan sebotol darah penyihir leluhur. Penyihir leluhur adalah makhluk langit berbintang yang lahir di awal langit berbintang. Setetes esensi darahnya memiliki efek yang hebat. Sebotol darah penyihir leluhur jelas merupakan harta yang tak ternilai. Aku setuju dengan syaratmu, tapi kau harus ingat janjimu. Kata An Sao Jin ringan. Jangan khawatir. Zua Wen mengangguk. Baiklah, kita masih perlu menunggu beberapa hari lagi. Setelah Yi Han Fei dan para jenius lainnya tiba, kamu dapat mewakili Sekte Dewa Yin dan yang untuk memasuki pintu kegelapan. Kata An Sao Jin. Saat Zua Wen dan An Sao Jin tengah membicarakan kerjasama, Emda tiba-tiba berdiri di tenda suku Merman di perkemahan alien. Penatua Emda, ada apa? Sang Merman yang berdiri di sampingnya menatap Emda dengan heran dan bingung. Aku merasakan fluktuasi mantra segel Merman. Suara Emda terdengar dingin. Apa? Mantra anjing laut duyung. Apakah Sir Sauron melakukannya? Mata sang Merman berkilat dingin saat mendengar hal ini. Mantra segel Merman merupakan teknik tabu dari suku Merman. Selain itu, hanya Merman dengan garis keturunan khusus di suku Merman yang dapat menguasainya. 2949 Dengan kata lain, hal itu akan terus melemahkan keberuntungan seorang kultifator. Begitu keberuntungan itu habis, semua manusia duyung akan tahu siapa pelakunya. Pada saat itu, kultifator akan diburu oleh semua manusia duyung, dan mereka tidak akan beristirahat sampai kultifator itu mati. Dapat dikatakan bahwa teknik mantra semacam ini adalah kutukan yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Selain itu, syarat penggunaannya sangat ketat, sehingga sangat sedikit kaum duyung yang menggunakan teknik mantra semacam ini. Biasanya, hanya manusia duyung yang tidak mau mati sebelum mereka meninggal dan menggunakan teknik mantra semacam ini untuk mengutuk si pembunuh sehingga mereka akan mengalami kematian yang mengerikan. Dan sekarang, Mda merasakan aura kutukan segel merfok. Dengan kata lain, kultifator yang terkena kutukan itu berada di dekat situ dan kemungkinan besar adalah pembunuh yang membunuh Sauron. Ayo pergi, ikuti aku. Mata Mda menyemburkan api saat dia memimpin tujuh atau delapan manusia duyung keluar dari tenda dengan agresif dan berjalan menuju perkemahan manusia pembudidaya. Tindakan Mda tentu saja menarik perhatian ras asing dan pembudidaya manusia. Terutama pembudidaya manusia, tatapan mereka sangat waspada saat melihat Mda yang agresif. Nona, apa yang sedang kamu lakukan? Di kubu Sekte Yin Kors, Sen Kinyin berdiri dan menghalangi jalan muda. Selain Sen Kinyin, para pemimpin tim lainnya juga mengincar Mda dengan penuh rasa iri. Meskipun mereka telah membentuk aliansi sementara dengan ras asing, perang antara ras manusia dan ras asing telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada rasa percaya di antara kedua belah pihak. Jika bukan karena pintu kegelapan, kedua belah pihak tidak akan membentuk aliansi. Mda menatap Sen Kinyin dengan ketakutan. Mda hanyalah seorang master penciptaan dan jauh lebih rendah dari Sen Kinyin. Jika pemimpin ras duyung datang, mereka tidak akan takut pada Sen Kinyin. Sayangnya, pemimpin mereka tidak datang. Namun, kali ini, ras asing itu juga telah mengirim beberapa ahli Heaven Ascension tahap awal. Ia tahu bahwa Sen Kinyin tidak akan berani menyentuhnya. Huff, kejeniusan ras duyung kita meninggal di luar kota kuno kegelapan. Kudengar dia dibunuh oleh seorang kultifator manusia. Kata Mda dingin. Perkataan Mda menimbulkan kegemparan. Sauron dari ras duyung sangat terkenal dalam aliansi sementara ini. Dikatakan bahwa dia berasal dari ras asing dengan garis keturunan khusus dan memiliki tempat di antara generasi muda domain surga primitif. Meskipun tingkat kultifasi Sauron hanya di puncak alam pencipta, ia mampu bertarung dengan para ahli penciptaan tahap awal. Ia adalah seorang ahli muda yang setingkat dengan Ye Kidong dan para jenius teratas lainnya di kalangan umat manusia. Seorang jenius dari ras asing telah meninggal di pinggiran kota kegelapan kuno dan di tangan seorang pembudidaya manusia. Apakah seorang penguasa pencipta telah membunuhnya? Titik-titik-titik-titik Zuo Wen sedikit mengernyit. Melihat muda yang dihalangi oleh Sen Kiyin, dia punya firasat buruk. Bagaimana Emda memastikan bahwa pembunuh Sauron ada di sini? Mata Sen Kiyin berkilat terkejut dan dia langsung berkata dengan dingin, jadi menurutmu pembunuhnya ada di antara kita. Anda tidak punya bukti. Bagaimana Anda bisa yakin? Sebelum Sauron meninggal, dia memberikan kutukan anjing laut hiu kepada pembunuhnya. Aku bisa merasakan aura kutukan anjing laut hiu. Itulah sebabnya aku yakin pembunuhnya ada di sini. Emda mendengus dan melanjutkan, atau apakah Master Sekte Sen mencoba melindungi si pembunuh? Mata Sen Kiyin menyipit, Elder Emda, aku tidak akan keberatan jika Patriark Merfokmu berbicara seperti ini di hadapanku. Tapi kau, tidak punya hak. Saat berkata demikian, aura kuat Sen Kiyin tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Wajah muda memucat saat dia mengeluarkan rangan teredam dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, melotot marah ke arah Sen Kiyin. Namun, tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan api menyala di atas kepalanya berjalan dari sisi orang luar. Ki apinya yang kuat menyapu dan membatalkan berubah. Dia menatap lelaki tua itu dengan takut dan berkata, Penatua Kedua Bangsa Phoenix. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tetua Kedua. Emda segera menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu, tatapan matanya penuh rasa hormat. Lelaki tua berambut merah itu menganggup ke arah Emda, lalu menatap Seng Kiyin dan berkata, Master Sektesen, sejauh yang kutahu, Sauron memang mati di tangan kalian para kultifator manusia. Terlebih lagi, kutukan anjing laut hiu itu nyata. Emda tidak berbohong kepadamu tentang ini. Kudengar kutukan anjing laut hiu itu nyata. Selama darah seorang manusia duyung yang kuat dioleskan pada pembunuhnya, jejak kutukan anjing laut hiu akan muncul. Pada saat itu, kita akan tahu apakah itu pembunuhnya atau bukan. Begitu Tetua Kedua Bangsa Phoenix muncul, Seng Kiyin terdiam. Tetua Kedua adalah ahli sejati dari orang-orang Phoenix. Ia memiliki garis keturunan Phoenix. Meskipun kultifasinya sama dengan Seng Kiyin, pada tahap awal alam Master Kenaikan Surga, ia jauh lebih kuat daripada Seng Kiyin. Dapat dikatakan bahwa kedua Tetua ini dapat dianggap sebagai ahli terkuat sejati di pasukan alien. Meskipun jumlah ahli alam transendensi tahap awal yang dikirim oleh alien tidak sebanyak umat manusia, kedua Tetua ini sendiri dapat menghadapi tiga atau bahkan empat ahli alam transendensi tanpa masalah. Semuanya, jangan terlalu ramah. Kita sekarang bersekutu. Lebih baik tidak bersikap bermusuhan. Kita bahkan belum memasuki pintu kegelapan dan kita sudah bertarung. Itu sangat tidak bijaksana. Seorang pria parubaya lain berjalan keluar dari sisi para pembudidaya manusia. Pria parubaya ini berkulit putih dan sangat tampan, seperti wanita. Namun, aura orang ini juga sangat kuat, hampir setara dengan Seng Kiyin. Dia juga merupakan master kenaikan surga tahap awal. Orang ini adalah master sekte siang puyuh dari Menara Pedang Langit Merah, faksi Istana Dao terkuat di wilayah Dao Barat. Dia juga seorang master kenaikan surga tahap awal. Kekuatannya tidak biasa. Yao Xiang Jun berbisik ketika dia melihat ekspresi bingung Zua Wen. Zua Wen menganggup dan menatap Yao Xiang Jun dengan penuh rasa terima kasih. Master sekte siang, aku juga ingin bersikap ramah. Namun, Sauron sudah mati, dan dia dibunuh oleh seorang kultifator manusia tanpa alasan. Selain itu, Li yang dari ras Merfokita dan lima elit lainnya tewas di tangan orang itu. Apakah menurutmu aku masih bisa bersikap ramah? Tatapan mata Emda dingin dan nadanya sangat tidak bersahabat. Sekarang setelah dia mendapatkan dukungan dari tetua kedua bangsa Phoenix, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Bagaimana dengan ini, tetua Emda, Anda bisa datang ke sini dan mencari tahu. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan pelakunya, maka Anda telah memfitnah umat manusia tanpa izin. Apa yang akan Anda lakukan? Siang Puyu tersenyum lebar, tetapi kata-katanya tidak sopan. Emda mengernyitkan dahinya dan langsung berkata, kalau memang aku salah, maka aku minta maaf. Siang Puyu dan Sengki Yin saling memandang dan mengangguk. Sengki Yin berkata, penatua Emda, kalau begitu Anda bisa datang dan memeriksa. Saya harap Anda akan meminta maaf kepada kami nanti. Emda mencibir dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengikuti akal sehatnya dan berjalan menuju kedalaman para pembudidaya manusia. 2.950 Pada saat ini, semua pembudidaya ras manusia dan asing mengikuti tatapan Emda dan mendarat pada pemuda itu. Pemuda itu memiliki dua bekas luka di wajahnya dan tatapannya tenang. Ia duduk bersila di atas sajadah, tak bergerak seperti gunung. Mungkinkah Tetua Duyung menganggap orang ini adalah pelakunya? Tidak mungkin, orang ini hanyalah penguasa rahasia mendalam. Apakah Emda ini sengaja memprovokasi kita? Masalah Sauron hanyalah kebohongan yang dibuat oleh orang tua ini. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, dan pandangan mereka ke arah Emda menjadi tidak bersahabat. Sengki In dan Siang Puyuh mengerutkan kening. Saat mereka melihat pemuda dengan bekas luka itu, mereka juga mengira Emda sengaja membuat masalah. Akan tetapi, meskipun tatapan tetua kedua bangsa Phoenix berkedip, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia mengenal segel duyung itu lebih baik daripada siapapun. Karena Emda dapat merasakan aura segel duyung itu, itu berarti pembudidaya yang membawa segel duyung itu ada di dekatnya. Emda menatap dingin ke arah pemuda di depannya dan berkata dengan agak ragu, kau memiliki aura segel duyung di tubuhmu. Kau membunuh Sauron, kan? Emda agak ragu-ragu, aura pemuda di depannya terlalu lemah. Dia hanyalah penguasa rahasia mendalam. Dia curiga bahwa indranya salah. Sauron adalah seorang jenius duyung dengan garis keturunan khusus. Jika dia dibunuh oleh seorang penguasa pencipta, dia masih bisa mempercayainya. Namun pada akhirnya, itu hanya penguasa rahasia yang mendalam. Bagaimana mungkin dia berani mempercayainya? Hasil ini malah membuatnya meragukan hidupnya. Akan tetapi, dia memang merasakan aura segel duyung pada orang ini. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Dia tahu bahwa aura anjing laut duyung itu jelas bukan suatu kebetulan. Pasti ada alasannya. Mungkin orang ini ada hubungannya dengan pembunuh Sauron. Zawon menatap Emda dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana menurutmu? Emda menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah pemuda di depannya. Dia heran bagaimana orang ini bisa begitu tenang. Penguasa rahasia mendalam biasa akan gemetar ketakutan saat menghadapi penguasa penciptaan yang hebat seperti dia. Yang lebih hebat hanya akan berpura-pura tenang. Namun, dia mendapati orang ini sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli padanya. Apa maksudmu menurutmu? Saya bertanya padamu. Ekspresi Emda tidak terlihat begitu baik. Dia tidak lagi menahan aura di tubuhnya, sepenuhnya menekan pemuda di depannya. Akan tetapi, saat aura Emda keluar, aura itu dihamburkan oleh aura kuat lain. Terlebih lagi, aura ini jauh lebih kuat daripada aura Emda. Yang terakhir tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyum dan mundur beberapa langkah. Dia menatap dengan takut pada lelaki tua berhidung merah di belakang Suawen. Pemimpin Sekte Yin dan Yang, An Saojin. Mudah sedikit mengernyit dan melanjutkan, Master Sekte An, aku ingat orang ini bukan murid Sekte Yin yang ilahi milikmu, kan? Sekarang sudah. Mata An Saojin dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Alasan mengapa dia tiba-tiba meledak dengan auranya bukan hanya karena Suawen telah mencapai kesepakatan dengannya, tetapi juga karena kata-kata Emda. Dia juga pernah mendengar tentang kutukan anjing Laut Hyu. Karena anak ini memiliki kutukan anjing Laut Hyu, kemungkinan besar Sauron telah dibunuh olehnya. Dugaannya memang tidak mengada-ada. Baru saja, ketika pemuda ini mengalahkan Cao Kang Cheng dengan satu gerakan, dia tahu bahwa kekuatan pemuda ini jauh melampaui Cao Kang Cheng. Ditambah dengan fakta bahwa pemuda ini memiliki kutukan anjing Laut Hyu, dia tahu bahwa pemuda ini mungkin benar-benar telah membunuh Sauron. Memikirkan hal ini, An Saojin memandang Suawen dengan pandangan baru. Kekuatan Sauron sangat mengerikan, dan dia pasti berada di peringkat teratas generasi muda di Grid Desolate Heaven Domain. Meskipun dia masih kalah dengan beberapa jenius mengerikan di domain surgawi Suanmi, itu sudah cukup untuk memandang rendah sebagian besar generasi muda. Jika pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Sauron, An Saojin bahkan lebih bersedia bekerja sama dengan pemuda ini dan melindunginya. Bagaimanapun, seorang jenius dengan kekuatan seperti itu memasuki pintu kegelapan akan meningkatkan daya saing Sekte Ilahi Yin dan Yang Mereka. Ekspresi Emda tidak bagus, tetapi dia tidak berbicara. Pemimpin Sekte Dewa Yin dan Yang, An Saojin, juga merupakan ahli dewa penusuk langit tahap awal dan jauh lebih kuat darinya. Dia tidak berani menantang keberadaan seperti itu. Untuk sesaat, suasana menjadi canggung dan canggung. Haha, Master Sekte An, saya masih percaya pada karakter Emda. Dia tidak akan sembarangan menuduh orang lain. Bagaimana dengan ini? Untuk membuktikan apakah orang ini memiliki kutukan anjing laut hiu atau tidak, mengapa kita tidak menggunakan metode yang baru saja saya sebutkan untuk memverifikasinya? Suasana canggung berlangsung beberapa saat sebelum tetua kedua dari suku Phoenix tertawa dan melangkah maju untuk menengahi. Ketika tetua kedua dari suku Phoenix tiba, Emda menghela napas lega, tetapi tatapan An Saojin menjadi serius. Kultivasi tetua ini sama dengan miliknya, pada tahap awal penguasa langit, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Bagaimanapun, dia adalah ras asing dengan garis keturunan Phoenix dan diberkati oleh surga. Pada saat yang sama, Siang Puyu dan Seng Ki Yin juga maju dan dengan penasaran mengamati Zua Wen. Mereka berdua adalah petarung Skypiercing Lord tahap awal, jadi mereka bisa dengan mudah mengetahui kalau pemuda di hadapan mereka ini sedang menyamar. Terutama Seng Ki Yin, yang sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa pemuda ini memberinya perasaan yang familiar. Namun, Seng Ki Yin tidak terlalu peduli. Karena orang ini memiliki hubungan dengan An Saojin, latar belakangnya seharusnya tidak rendah. Mungkin dia pernah melihatnya di Sekte Dewa Langit dan Bumi sebelumnya. Seng Ki Yin dan Siang Puyu terutama penasaran mengapa pemuda di depan mereka ini memiliki kutukan anjing Laut Hiu. Mungkinkah pemuda ini benar-benar telah membunuh Sauron? Tentu saja mereka berdua sama sekali tidak mempercayai dugaan ini, karena itu hanyalah omong kosong belaka. Mereka berdua telah melihat kekuatan Sauron. Bahkan seorang kriter tahap awal mungkin tidak dapat mengalahkannya. Master of Mystery ini berada dua alam utama lebih rendah dari seorang kriter, dan dia juga berasal dari salah satu dari sepuluh ras utama, ras Putri Duyung. Ingin membunuh Sauron yang berada dua alam lebih tinggi darinya sungguh tak terbayangkan. An Shao Jin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka tetua kedua dari suku Phoenix akan membela Emda. Dia tidak takut pada Emda, tetapi tetua kedua dari suku Phoenix tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dia adalah seorang ahli sejati. Master Sektean, apakah wajahku tidak cukup? Tetua kedua dari klan Phoenix berkata dengan agak tidak senang. An Shao Jin berada dalam posisi yang sulit. Ia menduga bahwa pemuda ini kemungkinan besar adalah pembunuh Sauron. Jika dia membiarkan Emda mengonfirmasinya, pemuda ini pasti akan mengonfirmasinya. Saat itu, akan sulit baginya untuk mengatakan apapun. Toh, dia yang salah. Mata indah Yao Xiangjun menunjukkan ekspresi gugup. Dia tahu bahwa Zua Wen memang pembunuh Sauron. Karena Emda begitu yakin, itu berarti Sauron telah melakukan sesuatu pada tubuh Zua Wen. Mata Xing Xinglan menampakkan sedikit rasa Sadenfrude. Sampai jumpa di video selanjutnya.